Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang saat ini berada di sekitar Jalan Gatot Subroto. Renata, gambarkan lebih lanjut soal apa yang Anda pantau saat ini. Iya, tipe usai konferensi pers yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko memang situasi semakin ricu. Meskipun pihak DPR sudah menyatakan bahwa RUU Pilkada dibatalkan. Namun memang sampai saat ini masa masih terus memadati di sekitar gedung DPR. Yang bisa saya sampaikan, Tifal dan juga saudara kami dari awak media pun sendiri merasakan betapa perihnya gas air mata. Kemudian juga tadi kami sempat ditembaki water cannon karena memang situasi sudah semakin memanas gitu ya. Kalau yang bisa saya sampaikan juga di sekitar sini, di visual Anda sudah disiapkan mobil water cannon untuk memukul mundur para masa yang datang dari berbagai elemen. Mulai dari buruh, mahasiswa, aktivis, bahkan pelajar yang berseragam putih, abu-abu pun juga ikut untuk menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Di depan kami, saudara, ini situasinya sudah mulai sepi. Namun memang di bagian sekitar DPR, kira-kira satu kilometer ini memang masih ada juga elemen masyarakat yang pantau untuk mundur menjaga, mengawal gedung DPR sebelum mereka mendapatkan kepastian bahwa RUU Pilkada ini benar-benar dibatalkan. Sehingga, Tifal, yang bisa kami kabarkan sampai sekarang, sepertinya situasi sudah mulai sepi, namun kita tidak bisa menjamin apakah memang di lokasi gedung DPR ini akan clear setelah penembakan water cannon dan juga gas air mata. Tifal. Oke, saya harap Anda tetap berada di lokasi yang aman sambil bisa menenangkan diri juga di tengah upaya polisi berupaya untuk membuarkan paksa masa yang masih berada di Kompleks Parmen Senayan, Jakarta. Renata, terima kasih. Tifal.